Ya, Mbak Bisa, kita menuju ke stasiun Kereta Gambir untuk memantau suasana arus balik ke Jakarta. Dan untuk lebih jelasnya, kita terhubung dengan reporter Berita 1, Oktaviana. Ya, Oktav, bagaimana kegiatan di stasiun Kereta Gambir pada hari kedua setelah lebaran? Ya, Ira, di hari kedua setelah lebaran ini, memang arus mudik masih terasa cukup padat di stasiun Gambir ini. Ini terlihat sejak pagi hari tadi, di mana antrian, baik untuk para calon penumpang yang hendak masuk ke dalam peron kereta api, ataupun juga di loket penjualan tiket. Antrian terlihat sudah mulai mengular sejak pagi hari tadi, tepatnya juga para calon penumpang yang memang nekat untuk berharap mendapatkan tiket keberangkatan untuk hari ini juga. Hal ini dikarenakan memang beberapa hari lalu mereka tidak mendapatkan tiket untuk kembali ke kampung halaman mereka. Dan hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Stasiun Gambir, yaitu Bapak Edi Kuswoyo, yang tadi memang membenarkan bahwa memang masih ada tersedia beberapa tiket untuk keberangkatan ke daerah Bandung, Tegal, Sirebon, Semarang, Yogyakarta, hingga Malang dan Surabaya. Namun memang jumlahnya sangat terbatas, dan juga untuk kelas yang tersedia pun terbatas hanya untuk kelas bisnis, sedangkan untuk kelas eksekutif sudah habis jauh-jauh hari sebelum lebaran. Ira? Ya, Okta, lalu apakah ada peningkatan arus balik yang terpantau pada siang hari ini? Ya, Ira. Memang selain arus mudik yang masih terasa di sini, arus balik pun sudah cukup terlihat padat di Stasiun Gambir ini. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan hari kemarin, yaitu jika hari kemarin masih belum terasa ada volume peningkatan untuk mereka yang turun di Stasiun Gambir. Untuk hari ini, yaitu sejak pukul 5 pagi hingga kurang lebih tadi sekitar pukul 10 pagi, kurang lebih sudah ada 3.867 orang yang turun di Stasiun Gambir ini. Dan namun hal ini tidak dapat dijadikan patokan secara utama, karena tadi menurut Edi Kuswoyo, Kepala Stasiun Gambir, ia menjelaskan bahwa sebelum di Stasiun Gambir sebagai pemberhentian akhir, para penumpang banyak yang juga dapat turun di Stasiun Jakarta Kota ataupun di Stasiun Jati Negara. Dan untuk arus balik ini sendiri memang tidak ada istilah puncak arus balik, karena memang pihak kereta api Indonesia sendiri sudah memperlakukan sistem untuk full kapasitas, sehingga tidak ada lagi istilah puncak. Dan perkiraan untuk peningkatan permintaan konsumen untuk kembali ke Jakarta sendiri, diperkirakan akan sangat ramai terjadi pada hari minggu nanti. Demikian Ira. Ya baik, terima kasih Okta Pemirsa. Reporter Berita 1, Okta Viana dan Juru Kamera Amin Subarga melaporkan langsung dari Stasiun Kereta Gambir, Jakarta Pusat.